Assalamualaikum dan halo semuanya Siapa sih yang tidak tahu Boksadino? Boksadino adalah pengusaha nyentrik asal Indonesia Di video ini kita akan menceritakan kisah sukses dari Boksadino Boksadino sempat menetap di Belanda Boksadino lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1933 di Tanjung Karang, Lampur Sejatinya, pengusaha muslim ini lahir dari keluarga yang terbilang cukup bahkan berlebihan Betapa tidak, Bok yang hanya tematan SMA mulai merantau ke Belanda Tepatnya pada usia 19 tahun Kala itu, ia telah ditinggal sang ayah yang meninggal dunia Berbekal warisan, Bok akhirnya menetap di negeri Kincir Angin Dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Jakarta Lilot Di kota Amsterdam Kemudian, ia juga sempat dipindahkan ke Hamburg, Jerman Bukan hanya mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang Di Belanda, Boksadino juga menemukan wanita idemannya yang kemudian menjadi istrinya Setelah mempersunting Sulami Ia pun memeranikan diri untuk melepas pekerjaannya di Belanda dan kembali ke dalam air Modal yang dimiliki oleh Boksadino untuk menikahi Sulami adalah tekat Saya tidak miskin, saya hanya memiskinkan diri Kata Bok ketika ditanya sang calon istri sebelum menikah Pulang ke Indonesia dengan tekat besar Kisah sukses Boksadino dalam merintis usaha pun akhirnya dimulai Dengan bermodalkan dua mili mewah yang ia bawa dari Belanda Bok akhirnya menjual kendaraan tersebut agar dapat dibelikan sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan Keluar dari pekerjaan, membuat dirinya harus memutar otak bagaimana agar dapat terus bertahan hidup Setelah itu, tercaturuslah sebuah ide untuk menyewakan satu mobil tersisa dan ia sendiri yang menjadi sopirnya Uang yang dihasilkan dari penyewaan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk membiayai hidupnya dan juga istri Namun, sebuah masalah besar pun akhirnya tiba Pada suatu ketika, Bok Sadino mengalami kecelakaan parah Sehingga satu-satunya mobil sebagai mata pencarian pun mengusat parah Tetap memiliki uang untuk memperbaikinya, Bok harus memutar otak kembali dengan cara untuk mendapatkan duang Merasa mentok dan tidak memiliki ide Ia akhirnya memutuskan untuk menjadi kulibatku dengan penghasilan yang sangat minim Yaitu 100 rupiah Karena kondisi keuangan yang amat buruk plus kebutuhan yang meningkat plastis, Bok mengalami depresi yang cukup berat Namun siapa sangka, ketika sedang berada di zona tersebut, ia tetap berjuang demi membahagiakan keluarganya Di tengah rasa depresi yang melanda, Bok Sadino akhirnya mendapatkan pencerahan Isa suksesnya membangun usaha berawal dari sebuah masukan dari seorang temannya yang bernama Sri Mujono Herlambak Pada waktu itu, ia menyarankan Bok untuk memelihara ayam Pada awalnya, ayam digunakan agar Bok dapat melupakan semua kesulitan atau depresi yang dialaminya Namun lama-kelamaan, Bok melihat jika ayam berpotensi dapat memberikannya penghasilan yang banyak Bermula dari situ, ia bermula bisnis sebagai seorang peternak ayam Inspirasi usaha muncul secara tiba-tiba ketika dirinya tengah memperhatikan ayam Belajar dari sebuah filosofi ayam yang mampu bertahan hidup Tentunya manusia harusnya bisa lebih giat dalam perusahaan Semenjak saat itu, Bok memilih untuk memulai berjalan telur ayam keliling Selain menjadi peternak, dia dan istrinya mulai menjual satu per satu telur hasil produksi ayamnya sendiri Tak pergi jauh, keduanya menjual telur tersebut di komplek perumahan sendiri Karena tinggal di kawasan hidup temang, sangat mudah bagi mereka untuk menjual telur dalam jumlah yang besar Didasari dengan pengalaman terjun langsung ke lapangan Boksadino bisa mengumpangkan bisnisnya menjadi semakin besar Bahkan, ia berhasil membuat sebuah supermarket yang kemudian dikenal dengan nama Kenchips Menurutnya, tidak perlu banyak teori Sebab, seka ingin maju, Anda harus berjalan langsung ke lapangan Melihat bagusnya perkembangan telur miliknya, Bok melebarkan ekspansi usaha ke sektor tadi Karena memang sudah terkenal, ia tak mendapatkan kesilitan ketika memasarkan produk keduanya tersebut Terlebih lagi, target pasarnya merupakan warga asing yang tinggal di sekitar rumah Berkat kemampuan dalam berbahasa Inggris, ia akhirnya mendapatkan banyak pelanggan setia warga negara asing Sejak saat itu, ia mengetahui juga target pasarnya tersebut sangatlah besar Pada tahun 1970, Bok dapat membuat pasar soalayan pertamanya yang diberi nama Kenchips Bagi masyarakat lokal, soalayan tersebut sangat asing karena Bok me menargetkan pasarnya adalah warga negara asing 10 tahun berselang, Boksadino kembali membuat supermarket baru yang bernama Kenfam Berbeda dari sebelumnya, kali ini dia membuat pusat penjualan sayur terbesar di daerah Samarang Tujuannya terbilang mulia, yakni agar dapat bekerjasama dengan petani lokal yang ingin menyebabkan isyahannya Boksadino juga bisa dibilang sebagai pionier dalam memperkenalkan sistem tanam hidroponik memuatkan tempat seadanya Sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses, Boksadino terbilang sangat rendah hati Hal tersebut terlihat dari bagaimana dia berpakaian yang biasa saja, tanpa menginjurkan perbuahan sama sekali Banyak orang mengenalnya sebagai pria perubaya yang amat suka mengenakan celana pendek Dalam sebuah kesempatan, dia pernah menjawab alasan kenapa saya berpakaian seperti itu Mending mana, saya menggunakan celana pendek tapi menggunakan uang sendiri Atau memakai celana panjang tetapi hasil makan uang rakyat Boksadino merupakan orang yang simpel, dia tidak suka melakukan hal yang rumit Menurutnya, jika bisa dilakukan dengan mudah, kenapa harus dibuat secara matematis? Sistem manajemen yang hebat hanya membuat anda terhambat Sebaliknya, jika ingin sukses dalam berwirausaha adalah langsung aksi dengan cara turun ke lapangan secara langsung Mengetahui target pasar dengan cara praktik lebih baik dibanding harus menyebabkan apa Kelemahan banyak orang adalah terlalu lama mengambil fiktion karena mereka berdikir mengenai konsep dan hal lain Selain itu, kunci sebenarnya untuk sukses adalah gagal Semakin banyak anda merasakan kegagalan, semakin besar juga kesempatan untuk membuat kisah sukses sendiri Karena dari kegagalan, anda dapat belajar dan bisa membuat kisah anda menjadi lebih besar Oke teman-teman, itu tadi bisa sukses dari pengusaha nyentrik kita asal Indonesia yaitu Boksadino Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton